Terima kasih. Terima kasih. Aku sedang bertugas, aku nyanyi untuk pemirsa, karena sebagai warga negara yang baik harus datang. Tapi kan ada beberapa pertanyaan yang belum, karena harus kerja dulu kan, harus nyanyi. Waktu itu setengah dua, aku harus nyanyi setengah lima. Jadi harus blow rambut, make up, jadinya harus datang lagi. Ujar Syahrini di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 7 bulan 10. Sementara itu, untuk panggilan selanjutnya, Syahrini mengaku ia tidak tahu menahu, tapi ada pernyataan yang seakan bertolak belakang dengan terkaitnya kerjasama Syahrini dan First Travel. Syahrini mengaku bahwa ia tidak mendapatkan endorse, akan tetapi pihak Travel dikabarkan mengaku telah menanggung biaya umroh Syahrini berserta keluarga dengan nilai yang mencapai 1 miliar. Insya Allah, kalau gak ada halangan lagi, belum tahu sih, belum tahu, nanti aja pas aku itu dipanggil, katanya. Kemudian Syahrini membahas soal isu yang berkembang terkait dengan uang yang diterimanya. Bagi Syahrini, berita tersebut merupakan sesuatu yang simpang siur walaupun kenyataannya bukanlah seperti itu. Berita kan suka dibuat-buat, sipang siur, awalnya kan aku tercidu, kalian kan senang memberitakan aku begitu, apalagi media cetak pagi, kenyataannya gak seperti itu. Kita kan yang tahu diri kita, perkembangan lanjutan di baris krim, tandasnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.